Apakah ada ciri-ciri bahwa Allah menerima tobat kita? Sederhananya ada seorang anak muda, lagi sehat-sehatnya, kuat-kuatnya. Na'udzubillah, dia punya kebiasaan berzina minuman keras. Rupanya ada di sebuah kampung, orang terkaya di kampung itu telah menyiapkan minuman keras terbaik, termahal, terbagus. Kemudian di situ ada perempuan tercantik, dijamin sehat. Lalu dia bisa berzina, biarpun hanya 5-3 jam saja. Dilihat di kamar, sebuah kamar, bagus kelihatan dari luar tentang perempuan yang cantik, cerita. Bagaimana dia tidak punya iman, syahwatnya tinggi, semangat dia. Apalagi ada minuman keras, tempatnya indah sekali di situ. Di saat dia mau masuk, cuma ditegur. Mas, cuma setelah 5 jam di sini, kamu masuk kamar sebelahnya. Apa itu? Wah, hajib. Kamu lihat, dibuka. Buara abis sama 4 alkuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ijin bertanya, Buya. Saya ada orang awam dan tidak tahu apakah ada ciri-ciri bahwa Allah menerima tobat kita. Itu yang pertama. Maaf, Buya. Pertanyaannya hanya untuk memotivasi lebih baik dan beristikomah. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk selalu beristikomah tersebut? Syukuran kasihan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda bahwa tobat seorang hamba itu diterima oleh Allah. Ini adalah doa diantara kita, dosa antara hamba dengan Allah. Dosa kita kepada Allah, tanda tobat kita diterima adalah jika kita semakin merasa malu jika dosa itu diketahui oleh manusia. Bukan urusannya dengan Allah saja, tapi tandanya dengan manusia. Sehingga kita malu menceritakan kesalahan kita kepada Allah di hadapan manusia. Dan kita juga menjadi malu dengan manusia. Itu tanda tobat diterima. Begitu sebaliknya tandanya orang bertobatnya tidak diterima, dia melakukan kehinaan kok gampang sekali disebutkan, diceritakan, ditulis di buku agenda dibaca oleh anak cucu. Ini kan kebodohan orang dosa dengan Allah, tidak disebut. Ini tanda dosa itu diampuni kalau dia sudah semakin malu diketahui oleh seseorang. Maka berperanlah Anda di hadapan Allah dengan istighfar di hadapan manusia seperti tidak berdosa. Jangan ceritakan kepada siapapun, mungkin dulu pemabuk, biarkan itu masa lalu. Mungkin dulu bezina, itu masa lalu. Apapun dosa kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? Penyesalannya tidak berakhir. Tapi bukan berarti dia setelah itu putus asa enggak. Maka dia terus beristighfar. Memohon ampunnya tidak berhenti. Sebab yang disanjung oleh Allah kan, Inna Allah hayu hibbut tawwabin bukan ta'ibin. Tawwabin terus. Jadi bukan tawbat sekali lalu selesai. Oh tidak. Tawbat dan tawbat. Mulai meningkatkan tingkat tawbat atau memantapkan tawbat atas dosa yang sama. Ada memantapkan atau memantapkan tawbat atas dosa yang sama. Dosanya itu, tapi selalu dihadapkan kepada Allah dengan penyesalan. Ada menguatkan atau meningkatkan tawbat. Jadi yang semula tawbat karena dosa gede. Sehingga sudah mulai bisa bertawbat dari dosa kecil. Ada orang yang tawbatnya hanya dari dosa gede, tapi dosa kecil lalai. Sekarang tidak. Dosa gede dia bertawbat. Kemudian sudah mulai bertobat dari dosa kecil. Hingga pada akhirnya dia merasa berdosa biarpun tidak dosa karena kemakruhan. Bahkan hingga sampai tingkat tinggi, ternyata dia merasa bersalah kepada Allah. Bukan karena sebuah dosa, hanya karena kurang banyak ibadah. Jadi ada tingkatnya. Jadi Nabi beristighfar. Apakah dosa atau tidak? Karena merasa bersalah. Karena kurang bersyukur atas karunia Allah. Ini merasa kurang. Makanya itu tingkat. Ya itulah tanda orang tawbat yang diterima akan terus berusaha meningkatkan kualitas tawbatnya. Itu dengan manusia pun juga berlaku. Sebab ada dengan manusia minta maaf. Minta maaf ya sudah terserah. Anda maafin ya sudah tidak apa-apa. Terserah. Ini kan kurang ajar. Kalau memang orang betul minta maaf kepada manusia, lalu tidak dimaafkan sama dia, dia akan berusaha. Saya minta maaf langsung kok tidak dimaafkan. Saya akan minta maaf melalui bibiknya, pamannya, ponakannya, anaknya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai terakhir ya, terus sambil minta kepada Allah. Ya Allah jadikan dia memaafkan aku. Terus berusaha. Karena takut dosanya tidak diampun. Begitu. Karena merasa dosa itu adalah beban nanti di saat dia melangkah di badan masyar. Membebani di sunatul mustaqim hingga menjadi sebab terperosokkan neraka jahannam. Agar istiqomah ya kesadaran akan menyaksikannya Allah. Kesadaran bahwa Allah menyaksikannya. Jadi makom tinggi namanya makom ihsan. Kalau disebutkan oleh Baki dan Nabi. Hendaknya kita setelah beriman. Kita beriman, cuman kadang-kadang lupa. Tetap iman. Lupa kepada Allah. Tapi tanya iman orang, iman. Lupa. Lalu maksiat. Iman lagi. Iman. Lupa. Makanya makom tinggi nanti setelah orang berislam beriman. Saya iman kepada Allah. Tapi kenapa kamu tadi makan haram? Iya sih. Lupa. Kenapa zin? Lupa. Lupa kepada Allah. Maka nanti ada makom tingkat tinggi. Dalam beragama adalah makom ihsan. Yang Nabi menggambarkan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Seolah Allah engkau melihat Allah. Dan Nabi tahu ini tidak mungkin kita. Karena masih di dunia. Yang kedua ini. Kalau kamu tidak bisa melihat keham Allah. Karena kamu memang di dunia. Tapi harus kau yakini bahwa Allah melihatmu. Lah kesadaran Allah melihat kita. Ini makom ihsan atau makom murokobah. Lalu kira-kira kapan maksiat. Selalu ingat maksudnya Allah melihatku. Allah melihatku. Ada gambaran sederhana juga. Melihat. Kalau ingin melihat bermaksiat. Lihat. Allah melihat kita dan ada neraka. Jadi kalau kita selalu seperti itu. Susah melakukan kemaksiatannya. Sampai sahabat Nabi ditanya. Bagaimana kamu bisa takut betul dengan dosa. Karena setiap ada dosa. Saya bayangkan ada neraka. Saat ada sebuah kebaikan. Saya bayangkan surga ridho Allah. Saya lalu berbuat baik. Jadi diiming-iming dirinya. Ditakut-takut dirinya dengan itu. Sederhananya begini. Mungkin agar kita tidak tersiung dalam kemaksiatan. Begini loh ya. Sederhananya. Ada seorang anak muda. Laki sehat-sehatnya. Kuat-kuatnya. Na'udzubillah. Dia punya kebiasaan berzina minuman keras. Rupanya ada di sebuah kampung. Orang terkaya di kampung itu. Telah menyiapkan minuman keras terbaik. Termahal. Terbagus. Kemudian disitu ada perempuan tercantik. Dijamin sehat. Lalu dia bisa berzina. Biarpun hanya 5-3 jam saja. Dilihat di kamar. Sebuah kamar. Bagus. Kelihatan dari luar. Tentang perempuan yang cantik. Cerita. Bagaimana dia tidak punya iman. Syahwatnya tinggi. Wah. Semangat dia. Apalagi ada minuman keras. Tempatnya indah sekali disitu. Di saat dia mau masuk cuma ditegur. Mas. Cuma setelah 5 jam disini kamu masuk kamar sebelahnya. Apa itu? Wajib. Kamu lihat. Dibuka. Buara api sama 4 Al-Gujo. Dia berkata. Siapapun yang masuk kamar sebelah. Habis itu saya ceburkan disini. Kira-kira masih semangat. Tidak dia bersina. Al-Gujo nya gede. Kekar-ker. Pegang aja langsung. Itulah gambarannya. Makanya biarpun. Sahuat. Godaan. Maksiar kita tinggi. Kalau kita ingin murka Allah. Akan redam. Kenapa? Al-Gujo. Sementara malaikat. Bukan sekedar kayak Al-Gujo. Yang ini seperti itu. Jadi. Selalu menghadirkan. Kehadiran Allah itu. Merasakan hadirnya Allah. Termasuk menjadi sebab istiqomah. Sehingga apa yang dihimbau. Kita selalu berdikir. Ingat Allah dalam duduk. Ingat Allah dalam baring. Ingat Allah dalam makan. Ingat Allah dalam jalan. Dan seterusnya. Ya. Merasa terus dilihat oleh Allah. Wallahu a'lam bisawal. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sallam.